Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 3 Semarang dengan SMKN 4 Semarang terlibat tawuran pada Kamis 26 Januari. Salah seorang saksi mata jirah berusia 67 tahun mengungkap detik-detik tawuran antara sejumlah pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN 3 Semarang dengan SMKN 4 Semarang di Jalan Mugas dalam Kota Semarang. Sementara itu Kapolsek Semarang Selatan Gompol Indra Jayasaf Putra mengaku belum mengetahui motif kedua pelajar tersebut melakukan tawuran. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Fajar Syafiq, reporter Tribun Jatan. Silahkan laporan Anda, Rekan Fajar Syafiq. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Semarang terlibat tawuran dengan SMKN 4 Semarang di Jalan Mugas Dalam. Salah satu saksi mata, Bu Jirah berusia 67 tahun mengungkapkan ketik-ketik tawuran antara sejumlah pelajar di depan rumahnya ini. Menurut Jirah, mengaku melihat peristiwa tawuran tersebut pada pukul 16.30 di Jalan Mugas Dalam. Kemudian berdasarkan rekaman CCTV terlihat segerombolan siswa Sekolah Menengah Kejuruan atau SMKN 3 Semarang mencegat dan menyerang jumlah siswa SMKN di jalan tersebut. Menurut Jirah, jumlah pelajar yang melakukan tawuran di depan rumahnya ini banyak dari siswa SMKN 3 dibanding pelajar dari SMKN 4. Karena kalah jumlah mungkin agak takut, kemudian siswa SMKN 4 meletakkan motornya dan kemudian lari meninggalkan motor tersebut. Yang kemudian kunci motor tersebut diambil oleh salah satu pelajar dari SMKN. Dan dalam tawuran ini, jumlah siswa yang terlibat tawuran ada yang menggunakan senjata tajam yaitu seperti celurit, stick bolek, dan rantai. Namun kata Jirah, senjata tersebut belum sempat digunakan karena keburu dikejar oleh warga sempat. Pasca kejadian, ada lima siswa yang diamankan oleh warga yang terlibat tawuran tersebut. Kemudian dari warga tersebut menyerahkan ke pihak kepolisian. Yaitu dari lima tersebut merupakan pelajar dari SMKN 3 sejumlah dua orang, serta dari SMKN 4 ada tiga orang. Sementara untuk Kapolsek Semarang Selatan, Kompol Indra Jaya Sabitra, mengaku belum mengetahui motif kedua pelajar ini melakukan tawuran. Namun, kata Indra, biasanya sebagian pelajar yang terlibat ini hanya ikut-ikutan saja tanpa ada motif yang jelas. Agar insiden tawuran ini tidak terjadi secara kelanjutan atau saling serang, Indra kemudian memberikan edukasi terhadap pelajar di dua SMK negeri tersebut. Hal itu menurut Indra sebagai langkah antisifatif. Indra juga dalam memberikan edukasi, Indra juga tidak hanya kali ini saja. Indra mengaku terhenti memberikan edukasi kepada pelajar di wilayahnya yang atap kali dalam tanda kutip ini sering melakukan tawuran. Selain itu, Indra juga meminta kepada masyarakat turut berperan dalam rangka menjaga keamanan setempat. Tata dia, bila ada kerumunan atau orang yang mencurigakan, segera melapor ataupun membubarkan mereka. Para siswa yang telah diamankan polisi ini yaitu akan dikembalikan oleh orang tuanya bila mereka tidak, bila dalam kejadian tawuran ini tidak ada yang melapor menjadi korban seperti terkena senjata tajam maupun memar dan sebagainya. Kemarin menurut informasi yang saya dapatkan terakhir yaitu tidak hanya lima orang saja yang diamankan oleh pihak polisian pas ke warga setempat itu mengantar jumlah siswa itu ke kantor polisi, polisi terus kemudian kembali membawa satu mobil mengamankan jumlah pelajar yang ikut tawuran ini. Ya, terima kasih, Rekan Justina, hanya itu yang sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rekan Fajar Syafiq dari Tribun Jatang Selamat Bertugas Kembali. Berikut wawancara kami bersama salah seorang saksi mata, Cira. Kejadiannya jam berapa, Bu? Sekitar jam 5 kurang. Jam 5 kurang ya? Iya. Itu hari, apa, Bu? Kemis. Hari Kamis ya? Itu antara sekolah mana, Bu, informasinya, Bu? Sekolah STM 4. Sama. Bisa itu apa, STM apa, ya? Menambian itu STM 4. Sama mana, Bu? SMK 3. SMK 3. Itu jumlahnya banyak yang mana, Bu, antara kedua itu? Apa, SMK itu? Maksudnya banyak orang yang SMK 3-nya apa, STM-nya itu? Ketika itu SMK 3-nya. SMK 3-nya, ya, Bu. Soalnya, STM 4-nya, mau kirang izi ini, semuanya kejadian ini. Loro, semuanya kejadian ini, karena motornya di Jeroke, terus tinggal Melayu. Tapi kunci ini harus dicubuhi, semuanya SMK. Semuanya SMK 3, ya, Bu? Iya, ibu. Iya, ibu. Ibu itu ada yang bawa senjata tajam atau apa, ya? Ini bawa senjata tajam, tapi kita masih SMK. SMK 3? Sampai jumpa di video selanjutnya.